Intro Beginilah keseruan dan kemeriahan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Cambai, Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan pada minggu sore. Hanya dengan bermodalkan anggaran desa sebesar 15 juta rupiah serta partisipasi pihak ketiga sebesar 3.500.000 rupiah, ratusan masyarakat yang terdiri dari 2 dusun dan 8 RT berbondong-bondong mengikuti beragam perlombaan yang diselenggarakan dengan penuh sukacita. Anti Mariono selaku Kepala Desa Cambai menuturkan animus serta semangat masyarakat yang berpartisipasi dalam menyemarakan HUD RI kali ini, khususnya di desa tersebut, tergolong besar sehingga menjadi tonggak penyemangat bagi pemerintah desa. Selain itu, konsep perlombaan yang dilombakan pun bukan hanya sekedar menjadi hiburan bagi masyarakat, namun juga perlombaan yang diselenggarakan pun memiliki tujuan dalam mempererat silaturahmi serta persatuan untuk masyarakat. Ya, untuk mendorong silaturahmi persatuan, karena mereka dalam hal ikut perlombaan ini tidak melihat hadiah yang kami siapkan, namun animus masyarakat ini untuk bersama menikmati hiburan setahunan kita ini. Seperti yang kita lalui pasca corona kemarin itu, animus masyarakat ini luar biasa. Jadi setelah kita merdeka dari corona ini, masyarakat berduyun-duyun mengikuti perlombaan ini, sehingga kami pun sebagai kepala desa rasanya sangat bangga dan bersemangat untuk tahun-tahun ke depan. Ada pun perlombaan yang diadakan, diantaranya lomba makan kerupuk, lompat karung, estafet ikan lele, estafet air, bergoyang dengan balon hingga panjat pinang, dan lain sebagainya. Tentunya dengan melihat semangat masyarakat yang luar biasa, pemerintah desa pun berupaya menggelar kegiatan serupa dengan konsep yang lebih besar, agar dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di daerah tersebut melalui UMKM yang hadir. Dari desa Cambai, Kebupaten Bangka Tengah, Eji, TVRI Bangka Belitung melaporkan.